Intro Ratusan warga yang tinggal di bantaran Kali Tanjung Piyayu berupaya menghadang tim terpadu Pemko Batam saat hendak melakukan penggusuran tempat tinggal mereka di Kampung Sukadamai Tanjung Piyayu. Tim terpadu yang rencananya akan melakukan pembongkaran rumah liar tak berbuat banyak. Bahkan saat anggota Satpol PP mencoba untuk memaksa masuk, langsung dihadang oleh warga. Masa terlihat menutup ruas masuk di Kampung Sukadamai dengan membakar ban bekas. Mereka berorasi secara bergantian yang pada intinya menyuarakan penolakan terhadap rencana penggusuran oleh tim terpadu. Menurut salah seorang warga, masyarakat yang tinggal di bantaran Kali awalnya mau digusur namun harus ada penjelasan terkait ganti rugi dari pihak pemerintah. Mereka menyebutkan, hingga saat ini belum ada titik temu antara warga dan pemerintah Kota Batam terkait penggusuran dan sedang diupayakan mediasi melalui Komisi 1 DPRD Kota Batam terkait relokasi. Bahwasannya, permasalahan yang ada di Kampung Sukadamai, beliau tidak mengerti. Setelah kami lakukan melalui konstitusi kami, selaku Ketua Komisi 1 DPRD sudah memberikan rekomendasi. Dan ini masih dalam keadaan proses, beliau tadi menyampaikan bahwa Bapak-Bapak ada kami. Permasalahan di Sukadamai kami tidak mengerti. Itu adalah progres PURN. Sehingga kami itu menanyakan, betapa sulitnya saya akan berjumpa dengan pimpinan kami. Ini berbicara masalah hati. Kalau kami orang kecil, tolong jangan pentingkan orang-orang yang besar. Penelakan warga terhadap penggusuran ini karena kasus gugatan warga di pengadilan tata usaha negara terhadap pihak pengembang belum memiliki ketetapan hukum. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.